Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kali ini kita review ya untuk pompa hidram ukuran 4 in ini untuk pemanfaatan pengirian sawah ini elevasinya cukup rendah sekitar 1 meter saja dengan panjang pipa input sekitar 15 meter dari sumber air sana dari sumber air ini ada bendungan atau dam dengan ketinggian 1 meter diturunkan melalui pipa ini masuk ke pompa seperti ini ini pompa hidram ukuran 4 in ya teman-teman dengan tipe klep ayun ini menggunakan tabung sepanjang 1 meter dengan pipa output setengah in saja karena memang untuk jarak hantarnya ini lumayan jauh jadi kalau menggunakan pipa yang besar itu cukup menguras biaya nah ini saya contohkan untuk output ya yang dihasilkan oleh pipa pompa hidram ukuran patin dengan elevasinya 1 meter sudah selesai sampai jumpa di belakang langsung Oke ini untuk kaki laut Oke teman-teman Ini debris air kalau diukur sekitar Permenit ya sekitar 20 liter Cuman ini dari pompa jaraknya tidak begitu jauh Hanya 10 meteran saja Dengan ketinggian 3 meter Nah ini dimanfaatkan untuk pengairan sawa Dan ini untuk pengaplikasian inputnya Ini tanpa menggunakan bak pendorong Beda lagi kalau misalkan modal cukup besar Bisa dibentukkan atau dibuatkan bak pendorong Tujuannya untuk memperbesar hasil output Kalau ini hanya seperti ini saja Ini pipa input Dari sana Jadi air itu hanya mengalir dari atas saja Tanpa ada bantuan tekanan air gravitasi dari bak pendorong Jadi memang hasil output tidak begitu Mak biur gitu ya Karena memang Dorongannya pun tidak begitu maksimal Karena memang untuk mengawet bahannya Karena untuk dorongan yang begitu besar Itu perlu menggunakan pompa yang terbuat dari besi Karena kalau dari PPC Apalagi kalau misalkan menggunakan bahan yang Hanya tebal 5 mili Yang rucik ade Itu kalau elevasi Kalau tekanan air tinggi Memang tidak kuat lama ya Kalau ini Alhamdulillah sudah Sekitar 5 bulan Masih berjalan ya Oke sekian saja videonya Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih